Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir ini kita marak dengan berita terkait dengan pembulian Khususnya pembulian yang terjadi di pesantren, beberapa pesantren Nah ini menjadi suatu yang viral dan heboh Karena korban pembuliannya sampai berakhir meninggal Itu artinya pembulian ini sudah brutal Sudah tidak lagi pembulian secara verbal Tapi sudah menjadi pembulian secara tindakan Secara fisik dan itu mengibatkan kematian Pemirsa Jumlokonim yang berbahagia Dalam hal ini saya ingin berkomentar Secara subjektif ini sesuai dengan yang saya pahami Sebagai praktisi lapangan dalam pembinaan dan pengawalan santri Jadi memang berkait pembulian ini sebetulnya tidak hanya di pesantren saja Tapi pembulian ini bisa terjadi dimana saja Bahkan di sekolah biasa, formal biasa, reguler Juga kerap terjadi pembulian Dan itu bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan berlaku untuk siapa saja Kebetulan pada Allah saat ini yang menjadi viral adalah kejadian-kejadian yang di pesantren Sebelum-sebelumnya juga banyak kejadian yang terjadi Pembulian dengan tujuan macam-macam terjadi Dan tidak hanya di pesantren gitu Nah kali ini memang terjadi di pesantren Dan beritanya heboh menjadi perhatian banyak orang di Indonesia ini Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal Terkait pembulian yang terjadi di pesantren Yang pertama Sebetulnya memang kenapa sih ada pembulian di pesantren Seperti yang saya sampaikan tadi Pembulian itu memang tidak hanya di pesantren Di sekolah-sekolah juga Itu bisa saja terjadi pembulian Teman-teman yang baik hatinya, sahabat semuanya Kenapa terjadi pembulian di pesantren khususnya Walaupun sebetulnya pembulian ini bisa terjadi di mana saja Dan bisa terjadi kepat saja Apapun itu lembaga pendidikannya Tetapi yang perlu kita perhatikan sebetulnya apa yang menjadi penyebab Adanya pembulian itu Ada beberapa hal Yang saya catat Yang saya perhatikan Sesuai dengan Yang saya alami dalam dunia Pendidikan dan pendampingan anak-anak Yang pertama Pembulian ini terjadi Antara siapa dulu Pembulian ini terjadi yang pertama Antara senior dan junior Yaitu Hal-hal yang Terjadi Keterasan secara Verbal, secara perbuatan Dari seniornya terhadap juniornya Dan ini marak terjadi di mana saja Di lembaga mana saja Bukan hanya anak sekolah Tetapi di instansi-instansi juga Kerap terjadi antara Senior-junior Senioritas adalah menjadi senjata utama Untuk menindas Orang-orang baru Atau junior-juniornya Dan ini Marak juga terjadi Di lembaga pendidikan Yang sifatnya Berasrama Menginep Seperti halnya Pono Pesantren Di antaranya Senior dan junior ini Sudah menjadi rahasia umum Sering terjadi Kekerasan Ya oleh karena itu memang Kekerasan Pembulian ini Bullying ini memang Terjadi juga Di antaranya adalah Di Kasus senior dan junior Yang kedua Pembulian juga Sengaja Tidak sengaja Terjadi Di antara Pengurus santri Dan Santri itu sendiri Yang dimengasukkan dengan Pengurus santri adalah Santri-santri yang Dibuaskan sebagai Pengurus harian Mengawal Kegiatan Santri Untuk Mendisiplinkan Santri Terkadang Ada santri-santri Yang susah Dikendalikan Dan Itu menyebabkan Para Pengurus harian tersebut Merasa jengkel Dan terkadang Kejengkel itu Terlampiaskan Sadar Ataupun sekarang tidak sadar Terlampiaskan Dan Terap kali Ada yang Menjadi Lepas kontrol Sehingga kemudian Terjadilah Semacam Pembulian Padahal Awalnya Itu Asalnya Adalah Karena ingin Menertimkan Tetapi Anaknya Susah dikendalikan Susah diterimkan Sehingga kemudian Menjadi Menimbulkan Kekesalan Dan Akhirnya Dari Verbal Menjadi Perbuatan Dilakukan Dengan Tindakan Seperti itu Oleh karena itu Ini juga Menjadi Caratan juga Ya karena Terjadi Hal seperti ini Juga bukan hanya Bersantren Di lembaga pendidikan lain Yang berasrama juga Walaupun Walaupun Dia bukan Bersantren Bisa Jadi Dan tidak menutup Kemungkinan Ini akan terjadi Antara Pengurus Harian Yang dari Santri atau dari Siswa itu sendiri Dengan Santri Yang Biasa Yang Yang seharusnya Dikendalikan Namun tidak bisa Dikendalikan Lalu berikutnya Yaitu Terjadi Antara Santri yang kuat Dan Santri yang lemah Lemah dalam Berbagai hal Lemah dalam Secara fisik Lemah secara mental Lemah secara Pemikiran Kecerdasan Dan sebagainya Pemulihan ini juga Bisa terjadi Dalam hal seperti itu Dan bahkan Ini bisa Dimana saja Bukan hanya Di Lembaga pendidikan Pemulihan Antara yang kuat Dan yang lemah itu Marak terjadi Dimana saja Dan Di lembaga pendidikan Juga tidak Lepas juga Dari hal seperti itu Nah Sahabat semuanya Lalu Kasus-kasus kemarin itu Termasuk Kepada yang mana Yang terakhir Rususnya Kasus tentang Pemulihan Santri Yang sampai meninggal Di kediri Saya menilai Dari Berita-berita Yang saya Simak Yang saya perhatikan Bahwa ini Masuk ke dalam Kategori Yang kedua Yaitu Antara Santri Pengurus Dengan Santri Yang Dikendalikan Begitu Jadi Kasusnya adalah Santri tersebut Diarahkan Untuk disiplin Dalam ibadah Dalam kasus itu Adalah Sholat Tetapi Santri tersebut Tidak Mengidahkannya Dan Tidak Tidak Mengikuti Arahan Dan itu Sudah berulang Berkali-kali Sehingga Kemudian Terjadilah Kejadian tersebut Yang dianggap Sebagai Pemulihan Dan Itu memang Sudah diluar Dari Batas Kewajaran Menyekapi Hal ini Saya Secara Pribadi Sebagai Praktisi Di lapangan Melihat ini Prihatin Dan Sedih Tentu saja Dan Saya juga Termasuk Yang Mengutuk Keras Kejadian ini Jangan Sampai Terulang Kembali Karena Fatal Urusannya Dengan Nyawa Itu Sangat Berbahaya Oleh karena itu Kejadian kemarin Membuat saya berpikir Bahwa Memang kita Harus Jaksana juga Dalam Menyikapi Hal tersebut Jangan sampai Hanya menjudikan Kedalam Satu Pihak Satu sisi Dalam hal ini Pengurus Pengurus Besar Tentu saja Semua pengurus Semua Kiai Dan Ustadz Tidak Menginginkan Tidak menghendaki Semuanya yang terjadi Tidak ada Kiai Ustadz Dan Pengurus Yang ingin Anak asuhnya Meninggal Atau Terjadi tindak Ketelasan Di ponok pesantren Semuanya akan Menurut Timkan Semuanya akan Berusaha Untuk Membuat Kondisi Ponok pesantren Kondusif Dan Terkendali Tetapi Ini adalah Takdir Dari Allah Bahwa ini Harus terjadi Dan akan Menjadi pelajaran Buat semuanya Dan kita Patut Berhusnuzon Berkelasangga Baik Terhadap Para pengurus Karena Tidak mungkin Pengurus Ingin Atau Berencana Kejadian ini Terjadi Tentu Tidak Tinginkan Tidak Terjadi Sepatutnya Kita Tetap Berhusnuzon Berkelasangga Baik Terhadap Para pengurus Dan Ini memang Takdir Allah Lalu Kemudian Yang kedua Kita Menghakimi Para pelaku Ya betul Memang Pelaku Berbuat Kesalahan Fatal Sehingga Menyebabkan Seorang Santri Meninggal Ini Tidak Bisa Kita Maafkan Begitu Saja Karena Tentu Saja Tindakan Kekerasan Ini Tidak Dibenarkan Dalam Sisi Apapun Tetapi Kita Juga Harus Bijaksana Melihat Apa Penyebab Sesungguhnya Penyebabnya Sehingga Terjadi Hal Seperti Itu Sehingga Kemudian Kejadian Ini Kita Bisa Bijaksana Dalam Mengambil Sikap Namun Saya Bukan Membelah Para Pelaku Tetapi Ini Hanya Supaya Kita Adil Dalam Menikapi Kasus Ini Santri Pelaku Memang Bersahat Dan Patut Mendapatkan Konsekuensinya Hukumannya Terpaksa Daripada Itu Memang Itu Juga Saya Yakin Tidak Dersanakan Diluar Kendali Dan Spontanitas Maka Kesalahan Mereka Tentu Saja Ada Sebabnya Sebabnya Itu Tadi Bahwa Santri Korban Tidak Mau Di Arahkan Terpaksa Terpaksa Daripada Itu Korban Memang Perlu Kita Berbila Sungkawa Terhadap Orang Tua Karena Sudah Kehilangan Dan Penjadian Ini Memang Sangat Memukul Bukan Hanya Orang Tua Tetapi Juga Terhadap Memukul Terhadap Pengurus Kepada Pemirsa Yang Menyaksikan Memukul Hati Para Pengurus Penuk Pesantren Yang Lainnya Dan Saya Menilai Bahwa Kejadian Ini Adalah Kejadian Yang Sepontanitas Melihat Dari Pengalaman Kesaharian Hal-hal Seperti Ini Biasanya Terjadi Sepontanitas Dan Tidak Dari Sana Jika Kejadian Ini Antara Senior Dan Junior Atau Yang Kuat Dan Yang Lemah Itu Bisa Jadi Ada Perencanaan Tetapi Ketika Kejadian Dilakukan Antara Pengurus Harian Dari Santri Kepada Santrinya Maka Biasanya Ini Terjadi Sepontanitas Bermula Dari Kekesalan Yang Muncul Sehingga Kemudian Karena Saking Mendongkolnya Akhirnya Kesadarannya Menghilang Berkurang Dan Lepas Dari Kendali Ini Memang Disangat Disayangkan Dan Kita Patut Meminta Kudala Untuk Menghindari Untuk Allah Menghindarkan Anak-anak Kita Dari Hal-hal Seperti Termasuk Bisikan Setan Yang Kemudian Bisa Menjadikan Amarah Emosi Tidak Terkendali Para Pemeriksa Jumlah Kontin Yang Dikatinya Itu Barangkali Yang Ingin Saya Sampaikan Terkait Pembulian Santri Kesimpulannya Adalah Kejari Ini Memang Tidak Kita Harapkan Kejari Ini Sampai Menyakiti Hati Kita Semuanya Khususnya Para Orang Tua Tetapi Mari Kita Bijaksana Untuk Tidak Menghakimi Salah Satu Di Antara Pihak Pihak Yang Terkait Karena Kejadian Ini Memang Di Luar Dari Keinginan Tidak Ada Seorang Pengurus Tidak Ada Seorang Ustadz Yang Ingin Anak Asuhnya Mendapatkan Kejadian Seperti Ini Maka Pesan Dari Saya Adalah Untuk Kita Semuanya Mari Kita Menyerahkan Semuanya Ini Kepada Allah Proses Hukum Duniawi Biarkanlah Berlanjut Tetapi Kita Sebagai Manusia Biasa Yang Mungkin Juga Bisa Terkleset Kedalam Sesuatu Hal Yang Lebih Menakutkan Daripada Ini Seperti Sepertinya Kita Menahan Diri Untuk Tidak Menghujat Dan Mencacu Kesalahan Secara Zohir Memang Ada Pada Pelaku Tetapi Kalau Kita Sadari Bahwa Ini Juga Saya Pikir Juga Tidak Tidak Sesuatu Yang Direncanakan Ini Hanya Amarah Yang Kebebelasan Amarah Kebebelasan Dan Memang Perlu Ada Pendidikan Lebih lanjut Sehingga Kemudian Pengendalian Dan Pengontrolan Diri Ini Bisa Bisa Tersapai Kalau ada Pembinaan Pembinaan Khusus Terhadap Anak-anak Yang Senang Melakukan Keterasa Karena Ini Akan Berbahaya Di Kemudian Hari Sampai Dewasa Nanti Akan Terbiasa Dengan Keterasa Semoga Anda Semuanya Yang Menyaksikan Ini Kita Semuanya Bisa Berpikir Jernih Dan Menilai Perjadian Ini Dengan Bijaksana Ada Korban Kita Patut Berbelah Sungkawa Dan Kepada Orang tua Tentunya Mohon Bersabar Dan Mohon Untuk Ikhlas Karena Ini Datang Dari Allah Sebagai Takdir Allah Dan Berapa Pelaku Mudah-mudahan Setelah Ada Penghakiman Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Menjadi Sadar Dan Menjadi Kerdas Lagi Untuk Berlaku Yang Baik Dan Jangan Semena-mena Jangan Kemudian Segala Satu Diselesaikan Dengan Tindakan Fisik Yang Menyakitkan Untuk Para Pengurus Mohon Bersabar Ini Tentu Ujian Juga Karena Ini Datang Dari Allah Bahwa Tentu Saja Ini Ini Juga Menjadi Pelajaran Buat Kita Semuanya Para Pengurus Untuk Terhati-hati Dan Bijaksana Dalam Mengawasi Anak-anak Semuanya Dalam Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Semoga Sehat Semuanya Sehat Selalu Semuanya Semoga Allah Memberikan Kebahagiaan Kepertiban Kepenteraman Semuanya Dan Dijauhkan Dari Sifat Amarah Dan Menghakimi Dan Ingin Menghakimi Orang lain Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh